Hai anginnya anginnya habis itu jangkar jangkar Mas Residen perumahan tadi tuneteh Hai perumahan mas jangkar Mas Hai guys jumpa lagi dengan aku Riani 15 pagi ini kami lagi otw Oke guys perjalanan menuju ke Indra Mayukota untuk menyelesaikan masalah BPJS dan kawan-kawannya guys setelah itu mau ajak bapak aku berobat guys ke Langut ya berarti arah pulangnya guys dan ini bapak aku lagi sarapannya tadi kita di Lempuyang bapak aku kan rajanya kuliner guys apalagi yang berbau padang-padang game daun-daunnya aja udah tahu kalau itu enak menurut versi bapak aku tapi hatinya game dan tadi itu beli goreng kurang ya goreng kurang teksundama dan bapak aku lagi sarapan kukis katanya enaknya biar karp guys goreng udang sama capcay aja menunya nasi sedikit begitu guys dan ini otw semoga selamat di perjalanan pulang cepat tanpa kendala apapun terus ikuti vlog Riani 15 hari ini ya guys sehat selalu untuk kalian jangan lupa like komen dan subscribe nya ya pastinya aku bersama bontot yaman guys yang paling ganteng nah ini saingan sama bontot aku Masya Allah punya dua bujangan itu ganteng-ganteng dan yang paling penting itu guys posturnya itu tinggi-tinggi jadi bisa memperbaiki keturunan tidak seperti mamahnya yang lebar ke samping begitu judulnya sama guys nah ini bapak aku lagi sarapan guys sarapannya itu di Lempuyang bapak aku itu pencinta kuliner sampailah guys ke tempat BPJS kesehatan yang berada di indramayu guys indramayu kota di perumahan jangkar mas regensi tadi tuh nyasar biasa bapak aku banyak acara kiri kanan kiri kanan akhirnya nyasar dan ini aku mau makan dulu ya kebetulan juga disini tutup jam makan siang sama itu Aki-aki mah udah standby di padang punya guys waduh tadi sarapannya goreng udang nah sekarang makan siangnya di rumah makan padang lagi guys ini padangnya padang di indramayu kalau bontot yaman tadi udah makan siomai oh daging itu daging apa namanya Oh yang ini ya Oh ini enak banget ini guys ini banyak lemaknya pasukan kolesterol hadir disini enggak ada paru mas boleh ini sayur nangka ya ada sayur nangka pakai cincang juga aku sambalnya agak sedikit banyak nah ini tahu apa ini yang bahasa ini Oh ya udah tahunnya satu bapak yang tahun ke nah pakai tahun ke cincang aja ini rumah makan pusaka minang guys ini pertama kalinya kuliner rumah makan padang di indramayu guys tempatnya bersih pas bertepatan dengan kantor BPJS depannya banget guys keberang sedikit aja mari aku mau makan nah ini menu bapak aku guys sama cincang 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 itu jadi apa ya daging yang berlemak bisa ada anak bisa bapak nih nah ini juga menu aku guys sama aja cuman aku cobain ini tahu semur satu ini baru buka banget jadi kita ini pengunjung pertama guys mari makan jadi cuci tangan dulu ini juga digunur digunur guys bismillahirrahmanirrahim sambalnya guys sambal hijurnya mantap banget ini mari makan guys ini aku cobain nangkannya makanya lembut sekali dan disini tuh suapan pertama tuh enak pisan enak ya pak aku naik gak cobain nangkannya guys ayah tahu-tahu di luar ini tuh cukup lembut ya guys masya Allah enak sekali ini coba ini daun singkongnya ya mas sambalnya kurang hijau warnanya guys warna sambalnya kurang hijau aku cobain nangkannya aku cobain nangkannya ini aku cobain ini daging daging wajihnya lemaknya lemaknya hmm oren oren enak enak cuman daun singkongnya sedikit kurang lembut ya ayah hmm ade ayah 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 selamat menikmati selamat menikmati anginnya anginnya aduh betul jangkar jangkar mas residen perumahan jangkar mas nah setelah makan siang di indramayu pulang langsung ke rumah sakit jantung yang berada di langut arah pulang ini aku dorong bapak aku karena untuk jalan itu kan ngerayap kayak keong lama jadi akunya gak sabaran terus cari tempat pendaftaran ya lumayan jadi judulnya mah dokternya udah pulang guys udah tutup jadi besok pagi aja jam 8 katanya tunggu sama dokternya kita ini kesorean tadi dari indramayunya antri di BPJSnya pake lama dan hasilnya tetep ada kocong let's go sekarang pulang guys pulang ini berapa selamat menikmati